Intro Pemirsa di pertengahan bulan suci Ramadan 1439 Hijriah terjadi kekosongan telur di pasar maupun agen dan distributor. Kekosongan dikarenakan adanya pengalihan jalur kapal dari Surabaya menuju Marukwari. Kini kapal tersebut terpaksa harus berlabuh di pelabuhan Jayapura dan diperkirakan baru akan menuju pelabuhan Marukwari pada 6 Juni mendatang. Hal tersebut diakui para pedagang dan distributor yang ada dalam kota Marukwari. Menurut salah satu pedagang telur pasar Wosi, Randy mengaku untuk kebutuhan telur ayam dalam kota Marukwari masih mengalami kekosongan. Menurutnya kekosongan tersebut disebabkan pengalihan jalur kapal laut dari Surabaya tujuan Manukwari. Kekosongan yang terjadi sejak seminggu lalu berdampak pada harga telur di pasaran. Randy menambahkan harga telur kini naik mencapai 80 ribu rupiah per raknya. Semua kosong. Semua tempat? Baik agen juga, pengecian tidak ada. Kenapa sampai bisa kosong ya Pak? Ya kita gak tahu mungkin keterlambatan kapal atau bagaimana ya kita kurang tahu. Ya biasanya sih kalau mau lebaran begini, otomatis barang naik. Itu gak apa-apa saja menaik ya Pak? Ya untuk saat ini yang naik itu telur menunjang. Hal senada juga dibenarkan salah satu distributor telur, James. James menjelaskan kapal barang dari pelabuhan laut Surabaya yang hendak menuju pelabuhan laut Manukwari terpaksa dialihkan menuju pelabuhan laut Jayapura. Setelah dari pelabuhan laut Jayapura, kapal tersebut dijadwalkan akan masuk pelabuhan laut Manukwari pada 6 Juni 2018 mendatang. Jadwal kapal, kebanyakan pembuatan telur itu jauh kapal barang. Kemarin kapal barang belum ada yang... Maksudnya kapal barang yang kemarin itu rutenya nantinya menandang ke Jayapura. Harusnya dari rute awal ke Manukwari menandang ke Jayapura terus baru dia balik ke Manukwari. Sehingga ada keterlambatan. Tidak hanya harga telur yang lonceng naik, namun beberapa harga pangan juga ikut naik. Seperti cabai rawit yang naik hingga mencapai Rp70.000 per kilonya. Claudia Tenewood mengabarkan. Terima kasih telah menonton!